Halo Sobat-sobat Youtube semuanya Di video kali ini saya akan membuat menu rendang jengkol Nah pastinya menu satu ini disukai di banyak kalangan Buat teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya So jangan lupa stay tune terus di Nando Bolang channel Ini terlebih dahulu jengkolnya kita rebus sampai lumayan lembut Jangan lupa untuk menghilangkan bau Kita pakai batang serai, daun salam Terus daun jeruk Kita rebus kurang lebih 30 menit lah ya Setelah itu kita keprek-keprek Seperti ini, ini sudah saya cuci bersih Nah untuk bumbu yang dihaluskan Disini saya pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit Terus cabai merah Palah, kemiri, garam, juga ketumbar Nah kebetulan bumbunya ini saya bikinnya kemarin Setelah itu saya simpan terlebih dahulu di kulkas Jadi bentuknya seperti ini Oke guys, sekarang waktunya untuk masak Nah disini saya tambahkan juga irisan bawang merah Juga santan kelapa Boleh santan kelapa asli Atau santan kelapa siap saji Seperti ini nih contohnya Nah setelah bawang merah kita tumis Lalu kita masukkan bumbu yang kita haluskan Setelah itu tambahkan juga daun salam Biar aromanya lebih wangi Biar aromanya lebih wangi Nah setelah kita tumis cincinnya sampai benar-benar harum Setelah itu barulah kita masukkan cincol yang sudah kita tepuk tadi Jangan lupa kita aduk-aduk sampai bumbu merata Jangan lupa kita tumis cincinnya sampai benar-benar harumnya 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 Terima kasih nah guys kalau sudah matang jadinya seperti ini nih